Intro Sekolah Kristen Kalam Kudus mengadakan Open Halls pada Kamis Pagi di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Blitung. Open Halls ini bertujuan untuk memperkenalkan semua program yang ada di sekolah tersebut kepada masyarakat, sekaligus membuka penerimaan siswa baru tahun ajaran 2019-2020. Dalam rangka penerimaan siswa baru tahun ajaran 2019-2020, Sekolah Kristen Kalam Kudus melakukan Open Halls. Turut hadir dalam Open Halls ini, PLT Kabit Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Pangkal Pinang, Suwardi. Beberapa lomba pun diadakan dalam kegiatan Open Halls ini, seperti Spilling B untuk tingkat KB dan TK, Foka Solo untuk tingkat SD dan SMP, lomba menggambar dan mewarnai, serta lomba keluarga hebat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Pangkal Pinang, pengelolaan, kemudian manajemen sekolah itu harus betul-betul dilaksanakan dengan baik. Oleh sebab itu, kami mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan sekolah Kristen Kalam Kudus. Kami berharap lewat event ini, semakin banyak masyarakat yang mempercayakan anak-anaknya untuk kita didik di sekolah ini. Selain mengadakan sejumlah lomba bagi siswa, lansinnya juga akan dilaksanakan seminar bagi orang tua tentang bagaimana menjadi orang tua di era digital saat ini, pada Sabtu nanti. Setelah melakukan open hall selama tiga hari, sekolah Kristen Kalam Kudus menutupnya dengan sejumlah pertunjukan pada Sabtu pagi. Tidak hanya pertunjukan, seminar tentang dunia digital pun digelar. Penutupan apun host sekolah Kristen Kalam Kudus, diawali dengan seminar mengenai bagaimana menjadi orang di era digital saat ini. Dilanjurkan dengan penampilan dari para murid sekolah Kalam Kudus, orang tua siswa tampak antusias setidaknya sekitar 250 hingga 300 peserta yang hadir dalam acara ini. Kegiatan ini nantinya akan menjadi kegiatan rutin setiap tahun, dan berharap ke depannya orang tua murid bisa lebih yakin untuk menyokolahkan anaknya di sekolah ini. Hari ini memang ini acara mencak penutupannya, hari ketiga dari open hall sekolah Kristen Kalam Kudus, Pangkal Pinang. Jadi acara penutup ini banyak performance, kemudian tadi diisi dengan satu seminar yang sangat bagus, itu berbicara dengan bagaimana menjadi orang tua di era digital ini. Dan antusias semua orang tua murid cukup luar biasa, sehingga yang hadir hari ini saya taksir sekitar 250 sampai 300 orang peserta. Kegiatan pun diakhiri dengan pembagian peagam dan piala untuk para pemenang lomba. Duraka Persetio Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Blitung. Saudara demikian beragam Kompas News Bangka Blitung sepekan hari ini. Saya Mita Jani Arti, mewakili tim redaksi Kompas TV Bangka, undur diri. Jangan lupa nantikan selalu Kompas News Bangka Blitung sepekan, setiap minggu pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.